Postingan ulang Fuji anti-utami putri atau yang kerap disapa Fuji jadi sorotan. Hal ini dikaitkan dengan kisah percintaan sang mantan, Tarik Halilintar. Seperti diketahui Torik telah melamar kekasihnya, Aliyah Masaid. Tak sedikit warganet yang turut menghujat serta membandingkan perlakuan antara Tarik kepada Fuji maupun Aliyah. Diketahui, saat masih menjadi kekasih Tarik tepatnya pada 2023 lalu, adik Atta Halilintar itu juga pernah melamar Fuji. Bahkan, lamaran tersebut sempat menjadi salah satu konten viral dan banyak diperbincangkan masyarakat. Namun kali ini, wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan pesepak bola asnawi ini nampaknya tak tinggal diam. Putri Bung Suhaji Faisal itu sempat mengunggah ulang dua video TikTok yang kini menjadi sorotan publik. Dalam video pertama, wanita berusia 21 tahun tersebut pernah meminta para penggemarnya untuk tidak membuat keributan. Bukan tanpa alasan, karena hal itu menjadi beban pikirannya. Fan saya siapapun itu, tolong jangan ribut-ribut karena saya pusing. Kalian ribut satu sama lain aja saya pusing. Kalian pikir saya nggak baca? Baca, tapi saya pusing. Ujar Fuji dilansir dari TikTok chat Buterflim Bimbek 22, Kamis, 16 Mei 2024. Dalam video yang kedua, Fuji pernah menegur netizen dan para penggemarnya untuk tak membandingkannya dengan orang lain. Pasalnya, Fuji justru merasa bersalah karena ulah para penggemarnya yang suka membandingkan dengan pihak lain. Jangan dibanding-bandingin aku sama pihak yang sana-sini jangan. Aku ngerasa bersalah, jujur aku ngerasa bersalah, Ujar Fuji dilansir dari TikTok Wenfup underscore Kinghan, Kamis, 16 Mei 2024. Adik ipar dari mendiang Vanessa Angel ini mempersilahkan orang lain untuk mendukung dirinya maupun orang yang dibandingkannya tersebut. Asalkan, tidak sampai menjatuhkan orang lain. Kalau kalian mau mendukung yaudah hak kalian. Aku nggak bisa larang. Tapi nggak usah menjatuhkan orang lain, jelas Fuji. Selain itu Fuji anti-utami alias Fuji terlihat begitu santai dan cuek di tengah kabar Tarik Halilintar dan Aliah Masaid yang baru saja melakukan proses lamaran. Mantan kekasihnya, Fuji seolah tak peduli dengan adanya kabar tersebut. Ia terlihat menghabiskan waktu bersama rekan-rekannya. Melalui salah satu unggahan di akun TikTok pribadinya, Fuji terlihat berjoget dengan kostum khusus berbentuk gorilla. Mengenakan kostum yang memperlihat sebuah gorilla yang seolah-olah mengendongnya itu, Fuji terlihat sangat bahagia. Adik dari Fadli Faisal itu bahkan terlihat sangat lucu karena juga mengikuti irama musik. Bahkan di video berbeda, Fuji juga terlihat berlari-lari mengelilingi ruangan sambil memakai kostum tersebut. Beberapa komentar pun dilontarkan para netizen, seperti yang kita ketahui Tarik Halilintar baru-baru ini telah melamar kekasihnya, Aliah Masaid. Momen lamaran itu dilakukan Tarik dengan cara yang terbilang romantis. Namun, kebahagiaan Tarik dan Aliah harus ternodai dengan cibiran-cibiran netizen.